Intro Setelah lama vakum, kini International Taekwondo Federation atau ITF kembali membuka pelatihan di Oriental Martial Art House Batam Center. ITF Batam merupakan satu-satunya perwakilan resmi dari Choi Jung Hua, putra dari pendiri ITF di tahun 1955, General Choi Hong-hee dari Korea. Setelah sempat dibubarkan di Indonesia pada tahun 1984, ITF kembali dibentuk sejak awal tahun 2000. Oriental Martial Art House atau OMAH merupakan sebuah tempat pelatihan seni bela diri di Batam yang saat ini tengah mengembangkan klub internasional Taekwondo Federation. Meskipun terbilang baru, namun di antara banyaknya klub olahraga bela diri Taekwondo di kota Batam, ITF sebenarnya merupakan klub pertama yang sudah ada sejak tahun 2008. Di tengah perjalanannya, klub ini sempat tanpa kegiatan, hingga pada tanggal 1 Mei 2018 dimulai kembali dengan siswa sebanyak 12 orang. Ita Hayati Nufus, pendiri Oriental Martial Art House Batam mengatakan, melihat tingginya minat warga Batam untuk berlatih seni bela diri, maka dengan bekal pengalaman diri, ia berinisiatif mendirikan OMAH Batam. Melalui pusat pelatihan ini, Ita merintis ITF dengan mengajak warga Batam untuk hidup sehat melalui olahraga, dan memberikan pelatihan seni bela diri Taekwondo gratis dari rumah ke rumah sekali dalam seminggu. Awal mulanya itu kita buka tempat latihan bela diri di Oriental Martial House ini. Awalnya, waktu pertama sampai Batam itu, saya ingin mencari tempat latihan bela diri. Karena basic saya waktu di Jakarta itu, saya orang bela diri. Nah, saat di Batam itu belum banyak yang membuka tempat bela diri seperti ini. Sampai akhirnya, saya dan suami berencana untuk membuka tempat latihan bela diri, khusus untuk kami berdua saja latihan bela diri. Karena saat itu, pengingatnya banyak dan banyak yang ingin mendaftar di tempat saya. Sebelumnya, saya memang basicnya dari ITF Taekwondo. ITF itu International Taekwondo Federation. Dari tahun 2009, saya latihan Taekwondo hingga saat ini sabuk merah, ITF Taekwondo. Maka, saya berencana ingin mengembangkan ITF International Taekwondo Federation ini di Batam. Maka, saya berinisiatif memberikan latihan bela diri seminggu sekali di beberapa tempat untuk mengajak warga Batam untuk hidup sehat. Tahun 1969, masuk ke Medan. Jadi, dari Medan dibawa ke Jakarta, ke Balu, dan ke Jawa Timur. Kita akan nama Jendral Jawa tahun 1955, tersebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi ketika tahun 1984 ada penggabungan, kurang lebih ada sedikit usul politik. Jadi, ITF di Indonesia, sementara ditutup. Jadi, kita yang generasi ITF berlatih secara biar-biar. Sampai situasi sudah agak membaik, politiknya sudah membaik, dan tidak eksis lagi sampai sekarang. Saya sendiri berwakilan dari ITF Kanada. Dari Batam, Plon Riau, Andri Sofian, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!